Kalau bersedia untuk dilantik, maka kemudian pimpinan MPR meminta bantuan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk membimbing sumpahnya, kan begitu mestinya. Jadi kalau dibilang ilegal ya menurut saya terlalu berlebihan ya sobat dan sekalian. Betapapun kita tidak suka dengan sebuah proses tapi jangan juga dibilang ilegal. Tepatnya kurang sempurna dan mungkin harus diperbaiki. Tetapi kelalaian MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadis. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Jadi Sobat RH sekalian, saya sambil mendengarkan ya bagaimana arah politik Pilkada Jakarta. Nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana ya sikap Anies Baswedan dan yang lainnya. Tapi yang jelas Sobat RH sekalian, saya mau membicarakan hal ini ya. Soal beberapa aktivis senior mengatakan, mengeluarkan maklumat Yogyakarta, pelantikan presiden dan wakil presiden ilegal menurut mereka ya. Coba kita lihat ya ilegalnya dimana nanti kita bahas ya. Dari sudut hukum tata negara tentunya. Jakarta FNN, beberapa tokoh senior mengeluarkan maklumat menyikapi pelantikan presiden dan wakil presiden yang sudah dilakukan pada 20 Oktober 2024. Pernyataan yang dikemas dalam kalimat dalam maklumat Yogyakarta tersebut menerangkan bahwa pelantikan tersebut ilegal. Dalam rilis yang diterima FNN disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 45 sebelum diamandemen. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di Indonesia diatur dalam berdasarkan hukum. Konsekuensinya seluruh hukum yang berlaku di Indonesia adalah merupakan suatu sistem. Kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen berbunyi. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Pasal ini menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan dari kedaulatan rakyat Indonesia. MPR memiliki beberapa tugas dan wenang diantaranya memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya, menetapkan garis-garis keseluruhan negara GBHN, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 UUD 45 sebelum diamandemen dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis. Pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR sebagai lembaga tinggi negara tampak jelas kedaulatan rakyat sebagai terkandung dalam pasal 1 ayat 2 dalam ketatan negara Indonesia tentang MPR setelah diamandemen telah dihapus. UUD 45 setelah diamandemen dalam pasal 3 ayat 2, MPR melantik presiden dan atau wakil presiden yang telah dijadikan norma. Aturan serta ketentuan hukum MPR tidak bisa melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden sesuai pasal tersebut. Pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2024, MPR hanya mengikuti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. MPR sama sekali tidak mengeluarkan ketetapan pengesahan dan melantik presiden dan wakil presiden sesuai undang-undang dasar setelah diamandemen. Pasal 3 ayat 2, fungsi pimpinan MPR hanya mengantarkan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden masa pengabdian 2024-2029. Atas kejadian tersebut, maka sesuai testimoni maklumat Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2024, meminta negara segera kembali ke UUD Undang Undang Dasar 1945 yang asli. Yogyakarta 25 Oktober 2024, kami yang menandatangani Jenderal TNI Penawiran Tiasno Sudarto, Prof. Dr. Rohmat Wahab MPD MA, Prof. Dr. Sofyan Effendi B.A. Hons MA MPIA PhD, Prof. Dr. Kailan MSPDF. Hehehe, luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, itu pendapat ya, kita harus hargai pendapat tersebut. Memang ya, pertama yang harus kita pahami adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar setelah perubahan. Mulai dari perubahan pertama, 1999, perubahan kedua, 2000, perubahan ketiga, 2001, dan perubahan keempat, 2002. Nah, di dalam Undang-Undang itu ya, baik yang lama maupun yang baru, ada terkandung kewenangan MPR, yaitu untuk melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden. Tapi rupanya, perbedaannya sebelum amandemen, pelantikan itu ditandai dengan mengeluarkan ketetapan MPR, tentang penetapan atau pelantikan. Sementara, setelah amandemen, tidak ada lagi yang namanya ketetapan MPR. Kemarin mau dicoba keluarkan ketetapan MPR, tetapi akhirnya tidak jadi dilakukan. Karena, dikhawatirkan ketetapan MPR tersebut, menjadi dasar hukum untuk menetapkan presiden dan wakil presiden. Padahal, penetapan presiden dan wakil presiden, didasarkan pada hasil pemilihan umum. Jadi, didasarkan pada hasil dari pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU. Jadi, yang namanya MPR hanya meneruskan saja apa yang dilakukan oleh KPU. Nah, memang akhirnya agak conflicting. Kewenangan pelantikan tetap ada, tapi faktanya MPR hanyalah sekedar menjalankan forum untuk diambil sumpahnya. Sebenarnya begitu. Diambil sumpahnya, presiden dan wakil presiden terpilih oleh pimpinan atau ketua mahkamah agung. Berdasarkan keputusan KPU. Gitu ya. Jadi, kata Pak Jimli sebagai seorang ahli hukum Tata Negara, memang pasca amendement, itu MPR tidak pernah melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden lagi sesungguhnya. Padahal kewenangan itu masih ada. Nah, kalau ke depan, mau diatur sedemikian rupa, maka bukan ketetapan MPR yang keluar. Karena ketetapan MPR itu nanti akan menjadi produk hukum yang bisa digugat kalau begitu. Lalu apa? prosesi pelantikannya yang harus diubah. Misalnya salah satu prosesinya adalah pimpinan MPR menanyakan setelah adanya hasil pemilu, kan begitu, yang memenangkan si ek, apakah saudara bersedia dilantik untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kan begitu. Jadi ditanyakan, kalau bersedia untuk dilantik, maka kemudian pimpinan MPR meminta bantuan kepada ketua mahkamah agung untuk membimbing sumpahnya, kan begitu mestinya. Jadi kalau dibilang ilegal ya menurut saya terlalu berlebihan ya sobat dan sekalian ya. Betapapun kita tidak suka dengan sebuah proses, tapi jangan juga dibilang ilegal. Tepatnya kurang sempurna dan mungkin harus diperbaiki. Tetapi kelalaian MPR tidak boleh diserahkan atau disalahkan kepada calon presiden terpilihnya. Karena calon presiden terpilihnya itu sudah sah dia untuk dilantik atau diambil sumpahnya. Perkara kemudian MPR memaknai pelantikan itu hanya sekedar menyediakan forum pengambilan sumpah. Nah itu yang berangkali harus diperbaiki di masa depan. Jadi di masa depan pimpinan MPR menanyakan kepada presiden terpilih Saudara Prabowo Subianto kan begitu mestinya. Apakah Saudara bersedia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029? Kalau dibilang bersedia maka kami persilahkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memandu pengambilan sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 harusnya begitu. Jadi tidak sekedar apa tidak sekedar seremonial tetapi memang ada kewenangan untuk melantik. Jadi yang melantiknya itu MPR. Tetapi ke depan kalau kita mau mengubah konstitusi ya MPR bukan lagi pelantik. Kalau memang pemilihan presiden dilakukan secara langsung ya pengambilan sumpah cukup di depan istanah ya tidak perlu di gedung MPR-DPR sesungguhnya. Ini kan gedung MPR-DPR cuma mau mejeng saja itu anggota-anggota MPR ya kan anggota MPR-DPR-DPD itu mau mejeng-mejeng bawa keluarga dan lain sebagainya. Jadi harus rakyat bersumpahnya itu di depan rakyat ya kan simbolisasinya adalah ya di lapangan saja atau di depan istana presiden misalnya atau di mana yang proper di monas monumen nasional misalnya pengambilan sumpahnya. Jadi dibuat tradisi baru bahwa pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden itu adalah sumpah di hadapan rakyat bukan sumpah di hadapan anggota MPR ya kan tapi di hadapan rakyat. Why? Karena MPR bukan lagi penjelmaan rakyat sekarang tetapi hanya sekedar lembaga negara. Dulu iya karena MPR penjelmaan rakyat MPR dianggap rakyat itu sendiri tetapi sekarang dengan pemilihan presiden secara langsung MPR bukan lagi penjelmaan rakyat MPR hanyalah lembaga yang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem ketatan negara Indonesia. Begitu sobat era sekalian ya sekedar komplimen buat sobat era sekalian ya ada yang kurang memang tetapi bukan berarti tidak sah ya ke depan harus diperbaiki prosedurnya malah saya lebih maju move forward pengambilan sumpah di monumen nasional di hadapan rakyat begitu pertanyaannya adalah rakyat mana yang bisa hadir ya siapapun hadir ya tentu dengan pengamanan ya pengamanan misalnya oke jadi kalau di depan anggota DPR seolah-olah MPR masih berfungsi sebagai penjelmaan rakyat padahal bukan mereka hanyalah anggota DPR dan anggota DPD yang bergabung dalam sidang tertentu menjadi anggota MPR kan begitu oke sobat RH sekalian kemudian apa lagi ya ini aneh nih orang-orang nih ya gak baca aja ada komentar saya justru tidak menyalahkan ya kan saya tidak membenarkan pendapat makhluk Jogja ini yang saya mengoreksinya ya saya mengatakan terlalu berlebihan kalau mengatakannya ilegal kurang sempurna iya ya tapi ilegal ya enggak ya gak paham ini orang ini komentar hanya makanya buzzer itu gak ada otaknya ya susah ya Wowo layak untuk dimaksudkan karena melanggar sumpahnya tentang menjalankan undang-undang selurus-lurusnya karena mengangkat Teddy sebagai seskap tanpa resign bagaimana menurut Erham ya 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 harusnya DPR menjalankan fungsi pengawasannya dululah harusnya ya memperingatkan presiden itu kan fungsi pengawasan ya nah cuman masalahnya berani gak DPRnya kan kemudian kemudian Bung RH yang terhormat sudah resmi dilantik di hadapan MPR masih dikatakan ilegal Jogja yaitu Maklumat Jogja menganggap demikian kalau saya kan enggak kalau saya mengatakan tidak ilegal cuma kurang sempurna saja harusnya MPR menjalankan betul fungsi melantiknya tidak sekedar menjadi forum saja ini kan seolah-olah yang melantik adalah ketua mahkamah agung harusnya tadi ketua MPR menanyakan kesediaan presiden terpilih untuk dilantik kalau bersedia baru kemudian diambil sumpahnya jadi fungsi ketua mahkamah agung itu dimintai tolong untuk memandu jalannya sumpah dimintai tolong saja karena memang masalahnya mahkamah agung ke depan mestinya pemanduan sumpah itu dilakukan di mahkamah konstitusi harusnya nah gitu ya jadi pengambilan sumpah itu di lapangan monas dipandu oleh ketua mahkamah konstitusi ya di depan rakyat kan begitu ya tapi ini kan ke depan kita bicara ius konstituendum ya kemudian 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 apa lagi ya lagi ya lagi ya ini ini gak gak paham ya saya membahas maklukmat Jogja bro ngerti gak maklukmat Jogja mengatakan ilegal nah saya mengatakan tidak tidak sempurna iya kalau ilegal ya enggak ini gak ada pikirannya nih orang Mulyono ini ya heran saya don't touch me menurut gua sama saja dengan Mulyono seharusnya dalam waktu sehari setelah dilantik dia bisa bikin perpu mengembalikan undang-undang KPK membatalkan ciptaker dan merehabilitasi orang-orang yang dikriminalisasi zaman Jokowi ya nanti kita lihatlah ya oke sobat sekalian ya tolong dipahami dibaca dengan baik ya apa yang saya sampaikan ya saya justru membantah kalau itu ilegal terlalu berlebihan kalau menurut saya kalau dikatakan ilegal ya begitu yang benar adalah mungkin kurang sempurna praktik selama ini termasuk juga pelantikan presiden sebelumnya ya mulai dari SBY kemudian Jokowi sampai ini sampai kemudian Prabowo kurang sempurna karena fungsi pelantikan MPR itu seolah-olah ditiadakan seolah-olah MPR hanya sekedar sarana menyediakan sarana untuk pengambilan sumpah pelantikan itu harusnya memang betul-betul dilantik oleh MPR nah pelantikan itu dilaksanakan dengan pengambilan sumpah nah sumpah itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung karena Ketua Mahkamah Agung hadir dimintai tolong kan begitu jadi MPR tetap yang melantiknya jadi ini soal kurang sempurna saja tetapi ke depan bisa diperbaiki sesungguhnya karena saya juga mendengar sendiri dari Jimli As-Sidiki pasca amandemen MPR itu tidak lagi melantik presiden yang ada adalah sekedar ya mengadakan forum pengambilan sumpah saja harusnya melantik kata dia nanti kita bisa diskusikan dari konsep ketatanegaraannya agar kita tidak melenceng tapi bukan berarti kemudian tidak sah jabatan kepresidenannya karena sesungguhnya yang paling krusial itu adalah hasil pemilu itu sendiri begitu ya sahabat dan sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren cadas cia selamat menikmati